SELAMAT MENGIKUTI Indonesia selamat pagi, apa kabar? SELAMAT MENGIKUTI Dan juga sahabat-sahabat di seluruh Indonesia Thanks God hari ini kita masih diberikan kesehatan Umur panjang untuk bisa beraktivitas Dan seperti biasa di hari Senin selama 1 jam ke depan Tentunya Founder of Telecentric Motivation and Leadership Master Trainer, Transformational Leadership NLP License Practitioner Team Alignment Facilitator Self-Trading Expert And also Organisational Culture Consultant Hadir di Studio Smart FM SM Managing Director Capstan Asia Servitama Center for Telecentric Motivation and Leadership Pak Eloy Zaluhu Selamat pagi Pak Eloy Selamat pagi Mas Daril Dan selamat pagi semua listeners Dan sahabat senora di seluruh Indonesia Ini bulan April Mas Daril Yes, betul Kita berharap di bulan yang baru ini Semuanya menjadi lebih baik Amin Bagi yang sakit disehatkan Amin Dan yang sehat tetap diberikan kesehatan prima Gitu Mas Daril Oke, baiklah Banyak hal yang membuat kita tuh berpikir ulang ya Tentang sebuah adaptasi diri Entah mungkin itu karena faktor penyebab lingkungan Ya Atau ada kemauan dalam diri kita sendiri Betul Tapi banyak orang yang terpaksa berubah Beradaptasi Dikarenakan faktor eksternal Betul Satu diantaranya adalah COVID-19 ini Pak Eloy Nah, kita tidak bisa hanya Melihat COVID-19 ini sebagai sebuah permasalahan yang krusial Memang betul faktanya seperti itu Tapi di sisi lain Ada sisi positifnya Kita diajarkan untuk memulai satu hal kecil Yang belum kita biasa lakukan Nah, dari situlah Kenapa kita harus sadar bahwa Perubahan kecil itu bisa mengubah segalanya Yes Oke, silahkan di awal Terima kasih Mas Daril Smart Listeners dan Sahabat Sonora Pagi ini kita bicara tentang tema judulnya Dalam bahasa Inggris dulu ya Nanti saya akan terjemahkan Tiny Habits The Small Changes That Change Everything Ini sebetulnya judul buku dari seorang profesor Bernama B.G. Fogg, PhD Beliau adalah profesor di Stanford University Dan memang beliau seumur hidupnya Pekerjaannya adalah melakukan penelitian Mas Daril Tentang behavior Tentang perilaku Nah, sekarang kan kita tahu Dengan kita work from home Itu perilaku kita menjadi berubah Minimal ya Kita tidak ada lagi beberapa kantor Karena ada yang menggunakan fingerprint Dilihatin oleh atasannya Kalau sekarang kan tidak ada Karena memangnya kita kerja dari rumah Dan apa juga yang dikerjakan Di saat seperti ini Pasti sangat minim Nah, tapi Beberapa minggu saya work from home Saya membaca buku ini dengan detail Dan saya menemukan ini penting sekali Untuk kita sharingkan Saat ini Ketika kita work from home Walaupun nanti Setelah kita Kembali normal Seperti sediakanlah Ya, jadi Itu Bapak dan Ibu Smart Listener Sabah Sonora yang kita bahas hari ini Ya Jadi berdasarkan hasil penelitian B.G. Fogg, PhD Dia tadi saya sudah sampaikan Seorang profesor Behavioral Psychologist Dan dibukukan dengan judul Kebiasaan kecil Nah, perubahan kecil Yang mengubah segalanya Perubahan kecil Yang mengubah segalanya Seperti itu Mas Daryong Oke Sepakat juga mungkin ada satu quote Yang mengatakan Kalau untuk menempuh ribuan mil itu Harus diawali dengan satu mil pertama Ya, ini yang kadang-kadang Buat kita tuh berpikir Ternyata mungkin nggak ya Kita melakukan sebuah perubahan besar Dengan mengawalinya di perubahan kecil Nah, jadi kita harus sepakat dulu Bahwa hari ini ada satu kalimat yang saya kutip Dari saat menya Dituliskan dari saat menurut Pak Eloy Yaitu Pembuat perubahan kecil adalah cara terbaik Untuk menciptakan perubahan yang besar Dan langgang atau bertahan lama Betul Mas Daryong Baiklah Kita mengundangkan untuk berinteraksi nanti Di 0812-1112-959 Untuk WhatsApp dan juga SMS yang terkami Sementara itu bagi Anda yang ingin tahu Seperti apakah Tiga hal Yang betul-betul bisa kita lakukan Untuk mendapatkan satu hal yang besar Dengan kebiasaan kecil Tapi Pak Eloy boleh nggak? Kita belajar dari sisinya pribadi Pak Eloy ini Pernah pasti saya yakin Memulai satu perubahan besar Dengan mengawali sebuah langkah-langkah kecil Sharing dong pagi hari ini Oh ya Dalam menulis buku misalnya ya Mas Daryong Banyak teman-teman di luar sana Yang ingin menulis buku Kenapa? Karena buku itu kan semacam warisan ya Legacy Tetapi banyak di antara kita Yang selama bertahun-tahun Ternyata buku itu nggak pernah muncul Kenapa? Karena kita setiap kali mau menulis Mikirnya Wah saya mau menuliskan buku Dan nanti terbitkan di Gramedia Itu sendiri itu sudah membuat kita Itu gagal sebelum berperang Itu nanti yang kita akan lihat Dari penelitian BG Fogg Bahwa itu kesalahan yang kita lakukan Dan banyak orang tidak sadar Harusnya kita mulai dari Bahkan bukan dari satu artikel Bahkan kita tidak mulai dari satu lembar artikel Kita mulainya Bahkan satu paragraf saja Oke Atau bahkan satu kalimat saja Nah kenapa? Karena waktu kita mengatakan Saya hari ini akan menulis satu paragraf saja Itu sesuatu yang membuat kita Tidak membutuhkan motivasi besar Makanya BG Fogg memberikan Ada satu formula akannya B sama dengan MAT Behavior sama dengan motivation Motivasi Kemudian ability Kemampuan Kemudian trigger Pemicu Atau juga dia menggunakan Kadang-kadang P prompt Sama pemicu juga Jadi kalau kita mengatakan Saya mau menuliskan sebuah buku Itu kan harus Kita harus memiliki Yang namanya motivasi yang tinggi Menuliskan satu buku itu Padahal Ya itu lagi Kesalahan kita selama ini adalah Kita mengandalkan motivasi itu Terlalu besar Kita merasa Wah kalau saya punya motivasi Pasti bisa kok Di dalam training-training motivasi Juga kita mengatakan nilai yang sama Kan ya Ayo Kamu harus punya motivasi yang tinggi dong Cuman motivasi itu Tidak bisa diandalkan Dalam waktu yang lama Kenapa? Karena dia emosi Yang naik turun Itulah sebab Ketika kita lagi habis Ikut training motivasi ini Mas Darir Atau menonton film-film yang memotivasi kita Sehari dua hari Motivasinya ada Hari yang ketiga Kok rasanya Nggak mau lagi menulis buku tadi Bagi kita yang mau pergi nge-gym Sama Di awal tahun itu kan Motivasinya lagi tinggi-tingginya Betul Tapi bertahan lama Seminggu dua minggu Jadi kita tidak bisa Mengendalkan motivasi Makanya dari penelitian B.J. Fogg Dia bilang Ingat ya Motivasi itu penting Tetapi hanya salah satu elemen Dari tiga yang lain Oke Karena ada yang namanya motivasi Ada yang namanya ability Atau kemampuan Dan ada yang namanya trigger Itu adalah pemicu Yang nanti kita bisa bahas Salah satunya adalah Rekayasa lingkungan Itu namanya pengingat 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 Harus ada yang mengingatkan kita Contoh Kalau ada seorang ibu nih Ternyata Anaknya yang kuliah Meminjam mobil ibunya Dan ibunya mengatakan Oke silahkan Tidak apa-apa pakai Tapi tolong ya Nanti kamu mampir ke toko Beli saya satu kertas karton Karena saya lagi butuh Ternyata waktu anaknya pulang Dari kuliah Anaknya tidak bawa pesanan ibunya Ibunya kesel Kamu itu ya Sudah dipinjemin mobil mama Kamu pulang Waduh Kamu itu sama sekali Tidak peduli sama mama Marah Kenapa? Karena dalam pikiran mamanya Dia pikir anak ini Itu pasti tidak ada kemauan Tidak punya motivasi Untuk Untuk ngapain? Untuk menolong saya Padahal ada ability Tidak gampang Cuman mampir di toko Tapi dia lupa bahwa Ada yang ketiga Namanya trigger Jadi akhirnya dia bilang begini Besok ya Kamu beli loh Kalau gak mama marah nih Mama gak kasih lagi Pakai mobil Nah Besok ternyata Anak ini pulang kuliah Lupa lagi Dan Karena mamanya Tidak belajar mengenai B sama dengan M A T tadi Dia berpikir bahwa ini Pasti masalahnya dengan Kemauan anak saya Pasti masalahnya dengan Motivasinya Dia gak peduli sama saya Dia gak menghargai orang tua Wah akhirnya marah Tapi kalau dia mengerti formula ini Harusnya dia gak buru-buru marah kan Justru dia akan bertanya begini Nak Apakah ada Yang membantu kamu Untuk mengingat Pesanan mama Ya saya sih Cuman berpikir aja Ya nanti juga ingat Coba ya Kamu pikirkan satu hal Apa yang bisa mengingatkan Supaya besok pulang dari kuliah Kamu bisa membeli Oh gampang mah Saya akan tuliskan di Sticky notes Lalu saya tempelkan Di laptop saya Oh oke Apalagi Saya akan masukkan ke dalam Saya punya smartphone Oke Ketika anak yang melakukan itu Guess what apa yang terjadi Besok anak yang pulang dari kuliah Kertas karton yang dipesankan mamanya Ada di depan mata Oke Baiklah Kita semua punya perilaku yang ingin nih Kita rubah gitu ya Agar bisa menjadi lebih baik Tapi Mengapa begitu susah payah Berjuang untuk membuat perubahan Yang langgeng atau bertahan lama Itu analogi Sementara kisah yang disadur Dari pengalamannya Mungkin kliennya Pak Eloy Atau mungkin juga dari apa yang dipikirkan Pak Eloy Tapi kita akan bertahan Belajar bagaimana Perubahan yang langgeng Dan bertahan lama itu Bisa terjadi Nah bagainkah pandangan dari Beachy Fox Nanti kita siung di sesi berikutnya Tetap bersama kami Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluhu Smart Motivation Terima kasih Terima kasih Smart listeners Terima kasih 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 Dengan perilaku saya Yang namanya perilaku Itu sesuatu yang bisa dikerjakan Sekarang juga, apa itu? Perilaku itu ambil handphonenya Taruh di luar kamar, itu perilaku Tetapi yang namanya keinginan Saya adalah, saya mau tidur nyenyak Sehingga saya tidak mau Diganggu oleh kebiasaan Browsing diranjang Sambil tidur-tiduran Nah, nanti kita akan lihat Di pemahaman-pemahaman ini Terus bagaimana dong, supaya kita terbantu Ya, tadi itu salah satunya Kita harus membedakan antaperilaku Dengan aspirasi, yang ketiga terakhir Ternyata kita menetapkan Tujuan itu, seringkali Begitu besarnya Dan mengandalkan motivasi Untuk mencapainya Saya ulang lagi, semua listeners dengarkan Ini penting sekali Kita menetapkan tujuan yang besar Dan mengandalkan motivasi Untuk mencapainya Namun, seperti yang saya jelaskan di awal Seperti yang juga semua kita alami Motivasi itu tidak bisa diandalkan Dalam segala waktu Memang sangat bagus pada awalnya Terutama ketika menghayalkan indahnya Memiliki perilaku baru itu Misalnya, wah kita itu rutin ke gym Kita itu rutin olahraga Kita itu rutin menyampaikan Kata-kata manis kepada pasangan Tetapi seperti yang akan kita pelajari Tanpa pemicu Tanpa trigger Tanpa reminder Dan tanpa kemampuan Ability Untuk melakukan perilaku tersebut Guess what Apa yang terjadi Motivasi tadi Tidak akan membawa Anda dan saya Ketempat yang kita inginkan Jadi kita sering berasum Sisma listeners Bahwa untuk membuat perilaku terjadi Kita hanya perlu fokus pada Motivasinya aja ditingkatkan Kenyataan Motivasi itu tidak se-powerful Yang Anda pikirkan itu loh Itu menurut BGFog Nah, ada pertanyaan lagi nih Terus gimana kita bisa menciptakan Perubahan yang langgang Tanpa terus-menerus Mengutuk diri kita sendiri Ini kan akan terus berkesenambungan Yang bermasalahannya ya Oke Buat Anda yang merasa Ini benar juga ya Apa yang disampaikan Pak Elo ya Motivasi sehari, dua hari, tiga hari Sih oke gitu ya Tapi kok balik lagi Ke habit normal ya Ke perilaku yang biasanya Yang males-malesan Segala macam Apalagi Walk for Mom saat ini Merupakan satu hal momentum Yang betul-betul mengenakan Bangun gak mesti subuh-subuh dong Oh iya Misalnya pun bangun Abis sholat subuh Bisa tidur lagi Persis Ntar angkatnya jam sembilan aja Biasanya kan harus ke kantor Segera mungkin Tapi ini enggak Nah, itu gimana Agar motivasi Anda Bisa powerful Seperti yang kita pikirkan Nanti kita bahas detail Di sesi berikutnya Kami undang Anda silahkan Berinteraksi di 0812 11 12 9 59 Kami segera kembali Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Smart Motivation Bersama dengan Pak Eloy Zaluhu Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan Agar apa yang sudah kita rasakan Sebagai sebuah bentuk motivasi itu Tidak hilang begitu saja Dan juga membuat perubahan yang langgeng Dan bertahan lama Tadi saya coba menerima sedikit Yang pertama Kita menghakimi diri kita sendiri Terlalu keras ketika kita gagal Yang kedua Kita salah memberikan penilaian Pada aspirasi untuk perilaku Dan yang ketiga adalah Kita menetapkan tujuan yang besar atau tinggi Dan mengandalkan motivasi untuk mencapainya Nah, ini masih ada pertanyaan terus ya Pak Eloy ya Yang harus kita betul-betul jabarkan Berdasarkan apa yang disampaikan Sama BGFOG Yaitu bagaimana kita bisa menciptakan Perubahan yang langgeng Tanpa terus-menerus mengutuk diri kita sendiri Bagaimana jawabannya? Terima kasih Mas Daryl Jadi, semangat listeners Saba Senora Kita belajar dari BGFOG Dia mengatakan begini Bahwa mengubah kebiasaan kita Dengan membaginya menjadi Jadi, tindakan perilaku yang kecil-kecil Atau muda atau sederhana Adalah kuncinya Makanya judul bukunya itu kan Small Changes A Small Change That Change Everything Bahwa perubahan-perubahan kecil Yang mengubah segalanya Jadi, pertanyaan Mas Daryl tadi kan Bagaimana supaya kita bisa membuat perubahan Membangun kebiasaan yang langgeng itu Tanpa terus mengutuk diri sendiri ini Ya, dia bilang begini Ya, gampang Yang pertama itu Ya, udah Kebiasaan itu Dibikin menjadi Perilaku tindakan yang kecil Mudah dan sederhana Ya Jadi, semangat listeners Saba Senora Setelah beliau itu ya Bekerja melakukan penelitian Dengan ribuan orang Mr. Fock itu menemukan bahwa Membuat perubahan kecil Adalah cara terbaik Untuk menciptakan perubahan besar Dan langgeng Karena memang Inti dari Tiny Habits Tiny itu kecil ya Kalau James Clear Menuliskan buku Atomic Habit Itu ya sama Kuncinya adalah Mulai dari hal-hal kecil Ya, Tiny Habit Adalah menentukan Tindakan perilaku Yang Anda inginkan Lalu menjadikannya Atau memulainya Dengan perilaku Tindakan yang kecil Jadi, tidak usah berpikir Wah, saya mau push up 100 kali setiap hari Terlalu besar Mulai saja dengan Push up Dua kali saja Dan ditemukan Bahwa Tubuh kita ini Ketika mulai bergerak Itu ternyata Nantinya itu Dia semacam kecanduan Untuk gerakan berikutnya Jadi, di awalnya Ya, saya pokoknya Pagi hari Setelah saya Buang air kecil Saya akan push up Dua kali Lakukan itu saja Secara konsisten Dan Anda nanti Akan menemukan Ini juga sedang Saya praktekan terus Di Master Real Kita akan menemukan Bahwa Di minggu pertama Mungkin masih dua kali Tetapi setelah Minggu kedua Dia minta tuh Tubuh tuh minta Dia nagih Untuk apa More Berikan aku lebih lagi Gitu lah Jadi Yang namanya Tenny habits Tidakkan perilaku Yang Anda inginkan Menjadikannya Memulainya dengan Perilaku tindakan kecil Dan Kemudian Ya Konsistensi itu Yang paling penting Untuk dilakukan Nah, gimana caranya konsisten Ya, harus kecil Kenapa? Karena Motivasi Itu kan naik turun Ya Bisa sih Selama Dua, tiga hari pertama Wah, lima puluh kali Kelelahan, kecapean Hari keempat Mungkin kita lagi sibuk Badan sedang tidak enak Untuk mengejar lima puluh itu Udah pasti Tubuh mau apa Nyerah aja udah Ya Nah, karena itu Membangun tiny habits Fog menjelaskan adalah tentang Formula Tiga langkah Sederhana Nah, itu Mas Daril Oke, baik Saya jadikan WhatsApp dulu ya Silahkan Ini ada beberapa komentar Dan juga pertanyaan Yang pertama Masuk dari Ibu Ria Selamat pagi Pak Eloy Dan juga Mas Daril Saya ingin menanyakan ke Pak Eloy Bagaimana tips jitunya Agar motivasi yang diberikan Atau kita dapatkan dari eksternal Itu bisa langgang Dan terus bertumbuh Walaupun kadang-kadang Godanan juga banyak ya Untuk tidak melakukan hal yang sama Karena itu Jujurnya Betul-betul menjemukan Oh, saya gak tahu nih Apakah aktivitasnya berhubungan Dengan pekerjaan Tapi bagaimana sih Bagaimana sih sebetulnya Untuk bisa menyadarkan Bahwa yang didapatkan dari luar itu Ya memang Bagus untuk kita lakukan Dan juga bisa bertumbuh terus Pak Eloy Ya Maaf, tadi dengan Ibu Ria Ibu Ria Ibu Ria Terima kasih Ibu Justru itulah yang kita mau bahas Dan kita serahkan pada ahlinya Namanya Profesor B.J. Fock PhD ini Karena seumur hidupnya Memang meneliti ini kan ya Ya Dan Kalau motivasinya dari luar Memang tidak akan bertahan lama Motivasi yang datang dari dalam aja Gak bertahan lama kok Apalagi motivasi dari luar Kita membagi motivasi itu Dari dulu kan kita belajar ya Ada extrinsic motivation Ada intrinsic motivation Jadi motivasi yang datang dari luar Itu apa? Itu kita melakukan sesuatu Karena ada imbalannya Ya tahu Kalau kita bekerja Dikasih gaji sekian sebulan Wah, itu sebulan, dua bulan, tiga bulan pertama Apalagi kalau gajinya Sampai lima puluh persen lebih tinggi Dari sebelumnya Wah, itu kita senang sekali Tapi bertahan lama Tiga bulan Setelah itu kita mulai membandingkan lagi Dengan tetangga kan Rasa syukur kita mulai hilang lagi kan Kenapa? Karena Motivasinya dari luar Ya tahu? Sama dengan seorang muda yang Wah, pacaran gitu kan ya Ternyata Ini pacarnya ini baik sekali Dikasih bunga Diajak makan Tapi apa setiap hari Dia melakukan begitu kan tidak Apalagi nanti kalau sudah menikah Wah, kita akan terkaget-kaget Wah, selama ini kamu menipu saya Selama ini kamu baik memberikan saya ini dan itu Memang begitu hidup Maka motivasi waktu berbuat baik Atau bekerja dengan baik Tidak boleh motivasinya datang dari luar Oh, jadi harus dari dalam Ternyata kita juga belajar nih Biggie Fook mengatakan Even motivasi yang dari dalam pun Nggak akan bertahan lama Sehingga Mesti ada formulanya Yang beliau bilang M A T M A T Motivation Tapi harus ditambah dengan Ability Mampu nggak dia melakukannya Anak kecil Ternyata pingin sekali main sepeda Pingin ada motivasinya Kenapa? Dia lihat teman-teman di kompleks Semua pada main sepeda Pertanyaannya Dia bisa nggak tuh main sepeda? Oke Kalau dia tidak bisa main sepeda Maka nggak akan mungkin Dia itu bertahan lama Dan membangun kebiasaan Sebagai pos sepeda yang hebat Jadi mesti di mana dong? Disitulah orang tua Disitulah saudara-saudaranya yang membantu Tapi kalau ternyata Dia sudah bisa main sepeda Ya tau? Kemudian dia punya motivasinya Apakah dia akan terus melakukannya? Belum tentu Maka harus ada trigger Nah itulah Ibu Ria Yang kita bahas terus Mohon bersabar ya Ibu Karena kita nggak bisa bahas Utu nih hari ini ya Tapi kita bisa lanjutkan minggu depan Seperti itu Oke Pak Darsono menanyakan begini Saya setuju dengan komentarnya Pak Eloy tadi Bahwa apa yang didapatkan Sebagai sebuah ilmu kehidupan itu Berhubungan dengan motivasi Mau dan juga mampu Nah bagaimana Pak Eloy? Agar mau dan mampu itu Bisa seiring sejalan Dengan apa yang kita cita-citakan Atau kita inginkan Banyak orang yang gagal Untuk melakukan hal Tapi mereka tuh Males untuk mencobanya lagi Boleh kak kira-kira Dikasih tips Untuk terus stabil Dalam semangat Wah bagus sekali ya Pak Darsono Pak Darsono Terima kasih Bapak Mas Daryl Saya tahu waktunya ini kan Tinggal dua minit lagi Kita break nih Karena saya mau memberikan Contoh sebenarnya ya Nanti kalau terpotong di tengah Pak Darsono tetap dengarkan Di segmen berikutnya ya Jadi begini Dalam buku Atomic Habits James Clear itu menceritakan Kisah seorang dokter Bernama Anna Thondike Itu di Massachusetts General Hospital di Boston Sang dokter itu memiliki Gegasan yang tak lazim Ia percaya Ia mampu memperbaiki Kebiasaan makan Ribuan staff Dan pengunjung rumah sakit itu Tanpa mengubah kemauan Atau motivasinya sedikitpun Namun Ia tidak berencana Membicarakannya Dengan mereka semua Jadi ini dilakukan Diam-diam nih Penelitiannya Mas Daryl Saya mau menunjukkan disini ya Semalai disini Bahwa ternyata Perubahan itu Bahkan bisa dilakukan Tanpa motivasi Yang dilakukan adalah Dokter ini Dan mitra-mitranya Merancang kajian Selama 6 bulan Untuk apa? Meningkatkan Arsitektur pilihan Di kafetaria rumah sakit Apa maksudnya? Mereka mulai dengan Mengubah cara Penataan minuman Di ruangan itu Awalnya Lemari pendingin Yang terletak di samping kasir Hanya diisi dengan Minuman bersoda Peneliti menambahkan Air sebagai opsi Air mineral maksudnya Selain itu Mereka menambahkan Keranjang-keranjang Berisi air mineral Di samping tiap Kiosk Makanan yang ada disitu Minuman soda Masih menjadi Yang utama Di setiap lemari pendingin Tapi Sekarang Air mineral Tersedia di semua tempat Selama 3 bulan berikutnya Tebak apa yang terjadi? Jumlah penjualan soda Di rumah sakit itu Menurun 11,4% Sementara itu Penjualan air mineral Naik 25,8% Mereka membuat Penyesuaian serupa Dan mendapatkan Hasil serupa Dengan makanan Di kafetaria juga Serupa Tak seorang pun Mengatakan sesuatu Kepada orang-orang Yang makan disana Enggak ada yang Kampen Ayo lebih baik Kita itu Minum air mineral Daripada soda Enggak ada kampennya Mereka hanya Merekayasa Mengubah lingkungannya Memberikan lebih banyak Air mineral Dan akhirnya Yang terjadi adalah Orang berubah Kebiasaannya Yang sedang saya Sampaikan begini Pak Darsono Motivasi penting Iya tau Kemampuan juga penting Tetapi yang barusan Saya ceritakan ini Adalah contoh Dari namanya Prompt atau trigger Atau pengingat Makanya Kalau kita Misalnya nih Di rumah anak-anak Kenapa ya Anak-anak selama Work from home Atau learning Study from home Itu semuanya kok Jadi pada pengen Nonton TV Terus BJ Fogg akan mengatakan Cara termudah Dan terbaik Untuk menghilangkan Kebiasaan buruk Adalah Singkirkan Peralatannya Copot TV-nya Taruh di lantai 3 Oke baik Kita break dulu Nanti kita sama lagi Tinggal satu sesi terakhir Tetap bersama kami Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluhu Smart Motivation Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Smart Motivation Bersama dengan Pak Eloy Zaluhu Dan memang Sejujurnya Pembahasan ini Tidak rampung Di satu jam ya Pak Eloy Kita akan coba Tambahkan lagi Untuk kemaksimalan materi Dan juga Pembahasan serta kontennya Itu di minggu depan Jadi Senin Bagi seorang yang masih mau tanya Ini gimana sih sebenarnya Untuk bisa membuat ini Jadi langgeng Dan juga awet Ya gak bisa sekarang Jawabannya gitu ya Karena memang banyak sekali Hal yang jadi pertimbangan Dari pertama tadi Kita sepakati Bahwa Kita tuh sering menghakimi Diri kita sendiri Terlalu keras ketika kita gagal Kemudian juga kita Salah memberikan penilaian Pada aspirasi untuk berlaku Dan kita menerapkan Tujuan yang besar atau tinggi Dan mengandalkan motivasi Untuk mencapainya Tapi ternyata Hal itu juga tidak cukup Anda perlu Membangun Teeny Habits Atau Tiny Habits B.J.Fuck menjelaskan Adalah tentang Formula 3 Langkah Sederhana Ini mungkin Sini sekarang Pak Elay Oh iya Tapi izin Mas Daril Silahkan Saya sampaikan kepada Semua listeners Dan sahabat senora Saya barusan itu Upload di Instagram saya Tentang gambar Rekayasa Cafeteria Yang tadi saya jelaskan itu Jadi Follow saja Di Eloy Zaluhu Itu Instagram saya ya E-L-O-Y Eloi Disambung Zaluhu Pakai K-H-U ya Z-A-L-U-K-H-U Supaya Anda bisa Ada gambaran Seperti apa sih Perubahannya Karena di gambar itu Terlihat Before and afternya Jadi Foto Cafeteria itu Sebelum Direkayasa Dan setelah Jadi hanya Perubahan Penempatan air mineral Itu saja Ternyata Mengubah perilaku Dan kebiasaan orang Boleh izin ya Mas Daril Saya jelaskan lagi Sedikit mengenai ini Karena ini menurut saya Penting sekali ya Sebenarnya Sini sahabat senora Orang itu Seringkali memilih produk Juga bukan karena Apa produk itu Tapi karena Dimana produk itu berada Jadi bukan apa produknya Tapi dimana produknya Kalau masuk ke dapur Dan melihat ada Sepiring kue di meja Dapur itu ya Saya dan Anda Akan mengambil beberapa Dan mulai memakannya Bahkan seandainya Saya tidak pernah Merencanakan Untuk memakannya Dan tidak lapar pun Karena benda itu Ada di atas meja Saya ambil Saya makan tuh Mas Daril Jadi hati-hati nih Yang lagi Ini bisa Godaannya banyak sekali ya Kalau meja sajian di kantor Selalu penuh cemilan Sulit untuk tidak mengambil Dan memakannya Kebiasaan Anda Tergantung pada ruangan Tempat Anda berada Dan petunjuk-petunjuk Yang ada di depan Anda Ini penting sekali Jadi lingkungan Sama seperti tangan Tak terlihat Yang membentuk perilaku manusia Artinya Meskipun Keperibadian kita unik Perilaku-perilaku tertentu Cenderung muncul Dan muncul lagi Dalam apa Kondisi-kondisi lingkungan tertentu Oke Di rumah ibadah misalnya Mas Daril Orang cenderung ngobrol Sambil bermisik Kok bisa begitu Ya karena lingkungannya Membuat dia demikian Oke Di jalanan yang gelap Orang cenderung Untuk ngapain Bersikap waspada Hati-hati Bahkan jantung Daktik dulu Kok bisa begitu Lingkungan Dengan cara inilah Bentuk perubahan Yang paling umum Bukan dari dalam Melainkan dari luar Bahkan Jadi kita diubah oleh apa Dunia di sekitar kita Setiap kebiasaan Tergantung pada konteks Jadi kalau di model Vogue tadi Minggu depan Kita akan lihat Itu ada namanya Your context Sebagai sources of motivation Yang ketiga Apa itu Jadi lingkungan-lingkungan Anda Menjadi sumber Motivasi Dan yang mengubah Kebiasaan perilaku kita Nah jadi Saya mau menyampaikan Kepada smart listeners Sahabat Sonara Untuk apa Khususnya Kita nih Lagi banyak di rumah Kalau Anda Tidak ingin Berat badannya Naik terus Ya pastikan Meja itu Jangan dipenuhi Dengan Makanan Makanan Kenapa Karena Itu godaan Bahkan Di rumah saya itu Tidak ada TV Mas Daril TV itu ada Di lantai tiga Sudah Karena sudah Lama sekali Saya pindahin Kenapa Karena belajar Begini-beginian Kenapa Karena sulit sekali Buat anak-anak untuk mengatakan Jangan nonton Jangan nonton Tapi kita sebagai orang tua Tidak memahami Psikologinya Begitu beratnya Untuk mengatakan No Kepada sesuatu Yang menggoda dia Di depan mata Sama Kita juga Pingin tidurnya Nyenyak dong Supaya besok pagi Bangun dengan Antusias Bisa sholat subuh Bisa doa pagi Tapi sampai jam 1 Kita masih Scrolling Gitu loh Masih buka HP Gimana caranya Begifog mengatakan begini Bisa bicara Mereka motivasi Ya aku mau kok Untuk apa Untuk tidur lebih cepat Iya sih Ability bisa Bisa Pertanyaannya adalah Itu kalau handphone Ada di tangan Udah Nggak usah diapa-apain Itu langsung Scrolling kita Jadi mesti bagaimana Nah berarti Taruh di luar kamar Semua rumah Mesti sepakat Pada jam tertentu Jam 9 Jam 10 Jam 11 Tidak ada lagi handphone Di dalam kamar Nah ini memang membutuhkan Tentu saja Ketekunan Membutuhkan namanya Niat itu loh Mas Daryl Tapi minimal hari ini Kita sudah mulai Memunculkan Yang namanya Behavior Atau perilaku Itu adalah M-A-T Motivasi Ability Dan trigger Trigger itu pemicu Seperti itu Mas Daryl Oke Berarti sebetulnya Yang perlu kita pupuk Pertama kali adalah Kemauannya dulu ya Oh iya Baru disokong Dengan kemampuannya lagi Betul Betul Mas Daryl Ya Kemauan itu kan motivasi ya Kemampuan itu kan ability Tapi yang tadi Panjang lebar Saya jelaskan Pemicunya juga penting Oke Trigger Jadi kalau di dalam Cafetaria tadi Pemicunya itu adalah Air mineral itu loh Kalau kita pergi ke Mall Sekarang Atau Maaf Di supermarket Itu ya Ada tempat Untuk penempatan-penempatan Produk-produk itu Yang kira-kira itu Sejajar dengan mata orang Yang datang ke sana Itu tempat itu Lebih mahal Mas Daryl Atau bagi pemilik Sesualayan Itu adalah Produk-produk Yang memberikan Keuntungan besar Buat dia Kenapa? Karena itu yang Biasanya dibeli orang Kalau untungnya Kecil Gitu ya Ya itu Taruh di bawah aja Kenapa? Karena Tidak usah ada Motivasi untuk Membeli barang itu Kalau dia ada Di depan mata kita Maunya beli Ya Setuju Seperti itu Mas Daryl Jadi Semua listeners Abah Sonora Kita Kita berbicara Elemen perilaku Itu ada tiga ya Perilaku Menjadi Terjadi Jadi perilaku Terjadi ketika Motivasi Kemampuan Dan Pemicu Triggernya Triggernya Bertemu secara bersamaan Jadi apapun Kebiasaan Yang mau Anda bangun hari ini Selalu ingat Apakah Saya punya motivasi Untuk melakukannya Oh ada Oke Apakah saya punya Kemampuan untuk Melakukannya Aduh Belum ada sih Ya udah Mesti saya belajar Kalau begitu Ya tapi Kemampuan Waduh Kalau yang namanya Saya mesti menulis 2000 kata Waduh Susah Bagaimana Kalau saya mulai Dengan menulis Satu kalimat dulu saja Oke Dan kemudian Bertanya Ada trigger tidak Ada pemicu tidak Yang mengingatkan saya Untuk menuliskan itu Jadi misalnya apa Ya disitulah Kenapa komunitas penting Di Capstone itu kan Kami punya komunitas Namanya Certified Theocentric Motivator Itu loh Mas Daril Kenapa Karena itu adalah Salah satu trigger Ketika kita punya Grup Whatsapp Gitu ya Telegram Lalu kita bertemu Sekali sebulan Sekali dua bulan Itu adalah Komunitas Yang menolong Lingkungan itu loh Penting sekali Jadi motivasi Menjadi pembicara Ada Kemampuannya Wah udah diajarin kok Tapi pertanyaannya adalah Apakah ada komunitasnya Itulah sebab Para pendengar kita Kalau mau bergabung silahkan Karena nanti bulan Juni Insya Allah Mudah-mudahan ini Di by the time Covid-19 sudah selesai Sehingga kita bisa Melakukan sertifikasinya Kalau tidak pun Ya kita pakai zoom saja Oke baiklah Kita belum mengambil Satu kesimpulan Tapi yang perlu digarisbawa adalah Apa yang menjadi Asensi perbincangan kita Pagi hari ini Sebetulnya cuma tiga Itu yang pertama Tadi adanya motivasi Kemudian juga ada ability Dan kemudian juga ada trigger Atau pembicunya Kita kunci disitu dulu Nanti kita sambung lagi Di minggu depan Setiap Senin Jam 7 Sampai jam 8 Waktu Indonesia Barat Terima kasih Untuk Anda semua Dan juga Sampai selesai Sudah bergabung sama kami Kami pamit Menurut diri Untuk ketemu lagi Di Senin minggu depan Saya Daril Adap Saya Eloy Zaluhu katakan Yes I can keep the smile Be the TEDxers Telah Anda ikuti Smart Motivation Bersama Eloy Zaluhu The one and only Theocentric motivator Sales training Expert And performance consultant Terima kasih Dan sampai jumpa